Alhamdulillah, jangan parah terjaga, terjaga demokrasi, pakai kendaraan pribadi dari duit rakyat. Oke baik teman-teman, 13 Desember 2022, tepat di depan SD Negeri 001 Pondok Cina, saat terjadi unjuk rasa terkait penolakan penggusuran SD 01 Pondok Cina. Yang kabarnya sekolah dasar ini akan digusur dan digantikan oleh bangunan lainnya oleh Pemprov Kota Depok. Hari ini elemen masyarakat sipil, warga, orang tua, murid, murid, juga pelajar, serta warga Depok lainnya melakukan unjuk rasa di depan SD Negeri Pondok Cina 001 untuk menolak penggusuran tersebut. Ketujuan kepentingan modal hari ini yang mendorong mereka untuk patut kepada pengusaha hari ini. Beragam poster dikibarkan di depan SD 01 sebagai ungkapan atau ekspresi terkait protes pemindahan atau penggusuran paksa SD 01. Salah satunya ada kata-kata yang menarik yaitu soal masa depan dijadikan korban terkait penggusuran SD 01 Pondok Cina ini. Terus kemudian nampaknya penggusuran telah dilakukan namun relokasinya belum jelas di mana. Sehingga banyak juga pesan-pesan dalam Spanduk yang mengatakan bahwa janji pemindahan sekolah hanya omong kosong. Bukti pembangunan di kota Depok hari ini bisa kita lihat menggotorkan dana hari ini hanya untuk terotohan. Bang, ikutan bang. Ayo om. Kamu murid sini. Aku udah pindah tapi aku pengen sini. Udah pindah kamu. Jadi tadi sempat ngehampirin salah satu mantan murid SD 01 Pondok Cina yang sekarang udah pindah ke SD 03 Pondok Cina. Jadi pas tadi abis bermain volley dia ditanya, kamu murid sekolah sini langsung dia bilang iya. Terus dia bilang pengennya di sini, gak mau di sekolah yang baru. Karena di sekolah baru katanya dikata-katain. Dibilang, ah anak numpang kok sekolah digusur, kok sekolah punya pemerintah. Dibilang gitu sama siswa-siswa lain di SD 03 Pondok Cina. Jadi dia gak punya temen di sana. Makanya balik lagi ke sini, terus juga bermain lagi di sini. Karena selama ini kami masih mau berjual terus. Mudah-mudahan sekolah ini jangan digusur deh. Karena ini kan sekolah ini adalah sekolah tertua di kota Depok. Juga sekolah yang mempunyai budayanya juga agak lumayan. Sekolah ini berprestasi dan sekolah ini kan akreditasnya kan A. Jadi sementara anak ibu masih bersekolah di sini? Masih tetap bertahan di sini. Itu beberapa hari yang lalu mungkin anak saya juga mengkhawatirkan kondisi saya. Dia ngomong sama saya begini, mak relakan aku aja. Saya bilang, kenapa sampai lu ngomong gitu aku khawatirnya mamanya sakit. Karena mama terus berjuang begini, mama terus bertahan. Aku balik tanya, ada yang nyaman? Ada yang bisa adaptasi di sana enggak? Masih gak bisa, belum bisa. Lalu kenapa kamu bilang mama, mama relain. Aku takutnya kondisi mama itu drop lagi. Jadi, ngapain sih maksudnya saya pindahkan anak saya ke sekolah lain? Selama saya itu masih mau bertahan untuk mempertahankan sekolah ini. Kan begitu. Sekolah ini kayaknya saya rasa nyaman buat saya, nyaman buat anak saya. Ada informasi juga katanya guru-guru di sini sudah diberhentikan ya. Sudah tidak mengajar lagi. Jadi, anak ibu sementara di ajar atau gurunya sementara di sini dari siapa? Tanggal 5-2 PMP itu ada pengangkutan kursi meja tanpa saya pengetahuan dari orang tua. Walaimurit. Ada yang nelfon, Kak, ini ada yang angkat kursi meja. Ya udah, aku langsung ke sini. Saya sampai di sini, udah ada banyak orang tua juga. Saya masuk, itu ada kursi meja sudah di atas mobil itu. Itu udah lolos dua kali pengangkutannya. Langsung saya tanya, ini supirnya yang mana ini? Lalu ini saya penjaga sekolah di SD Pondok Cina 5. Pak, ada suratnya enggak? Ada surat pengangkutannya enggak? Ada surat isinya enggak? Dia bilang tidak ada. Kami juga belum dapat surat keputusan buat sekolah ini mau diapain. Kami juga belum dapat surat keputusan. Kenapa Bapak saya mena-mena untuk mengangkat barang-barang ini? Itu tidak boleh. Kami juga sebagai orang tua turut mengamankan aset-aset sekolah. Selain dari aset anak-anak kami, anak kami juga kan merupakan aset negara. Hari Senin, guru-guru sudah memberikan informasi bahwa anak-anak BDR di rumah. Sistem BDR itu diterapkan apabila ada gempa, popit. Tapi kenapa kondisi Kota BDR ini nyaman betul di semua berbagai bidang? Kenapa sistem BDR berlaku lagi? Oke, kami terima. Kami terima. Seminggu itu anak-anak mengikuti sistem BDR. Minggu berikutnya anak-anak masuk, gurunya tidak ada. Kok menjadi pertanyaan kepada kami orang tua murid? Kok gurunya tidak ada? Lambat laun perjalanannya, kita baru tahu bahwa guru-gurunya sudah direlokasikan ke dua sekolah. Kondok Cina 3 dengan Kondok Cina 5. Anak-anak yang tidak di sana itu, kami sebagai orang tua murid atau sesama orang tua di sini, kami tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka juga ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Karena mereka juga khawatir anak kami ini mau ujian, anak kami ini mau ulangan. Nanti siapa yang mau mengajar kami? Lambat laun-lambat laun adanya, ada partisipasi dari anak-anak ini relawan untuk mengajar anak-anak kami. Sampai sekarang ini, anak-anak kami itu belajar tanpa guru. Yang paling sedih lagi, perayaan hari guru tanpa ada guru. Maksudnya kita orang tua ini kan sudah melalui pendidikan sebelum anak-anak kita itu. Bagaimana kita rasakan bahwa anak-anak didik kita ini belajar tanpa guru itu rasanya seperti apa? Apakah mereka bisa fokus, bisa konsen atau gimana? Tapi Alhamdulillah, anak-anak belajar dengan baik. Setiap kali ada tugas-tugas dari sekolah, guru-guru, walaupun mereka sudah direlokasikan, dan guru-guru juga memberikan tugas melalui HP masing-masing anak-anak. Nanti dilajukan lagi, diterangkan lagi dengan relawan-relawan itu. Ya, tapi Alhamdulillah sampai selesai hujan itu, anak-anak kita melaluinya dengan tenang, mengguti pasnya juga dengan aman. Katanya sempat ada Satpol PP datang ke sini juga? Ya, Satpol PP datang itu bersama Ibu Linda. Emang kita sudah mendengar informasi bahwa nanti ada mau diadakan pembu surat. Ya mau diadakan pembu surat, tapi apakah sudah ada keputusan buat kami orang tua murid? Oke, kami rela saja gedung ini mau diapain, diapain. Oke, terserah yang penting, siapkan dulu satu gedung buat anak-anak sekolah kami. Kami tidak mau direlokasikan di dua sekolah. Kami tidak mau. Oke, sekarang sekitar pukul setengah tujuh, aksi yang dilakukan oleh sejumlah orang tua murid dan juga masa solidaritas di depan SD01 Pondok Cina telah selesai. Namun orang tua murid yang mayoritas adalah ibu-ibu masuk kembali ke dalam sekolah dan terus bertahan hingga bermalam kembali. Jadi pada hari-hari sebelumnya orang tua murid juga sudah bermalam dan hari ini akan kembali bermalam. Untuk tetap mempertahankan sekolah ini agar tidak digusur dan juga murid-muridnya tidak dipindahkan ke sekolah lain yang dimana menumpang bukan dipindahkan terhadap bangunan yang lain. Nah, jadi kemungkinan akan terus bertahan hingga hari-hari selanjutnya tetap melakukan penolakan terhadap wacana penggusuran SD01 Pondok Cina. Oleh karena itu, solidaritas atau dukungan lebih luas dari masyarakat banyak ditunggu dan dinanti oleh orang tua murid untuk sama-sama mempertahankan SD01 Pondok Cina ini. Jadi, bagi kawan-kawan yang ingin bersolidaritas dan tentunya harus mari sama-sama datang kembali pada aksi-aksi unjuk rasa orang tua murid menolak penggusuran SD01 Pondok Cina di Depok. Sekian, selamat malam.